Di nararaga nyukseskan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN K42 Direktur Utama PT PLN Persero Mimpin Apel Siaga Kalistrikan di pembangkit listrik tenaga mesin Gas Flores Rangko, Nusa Tenggara Timur Di nararaga APLT Direktur Utama PLN Nyindeken Kasayaganana nyukseskan KTT ASEAN dan dikokolakan di Labuan Bajo tanggal 8, 11 Mei 2020 Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo Mimpin Apel Siaga Kalistrikan Baparengan Jeng Gubernur NTT Victor Laiskodat di pembangkit listrik mesin Gas PLTMG Flores Rangko, Nusa Tenggara Timur, Peminggu 7 Mei 2020 Eta kegiatan APLT mengerupa wangun Kasayagan PLN lebah nyukseskan kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN K42 anudilakonan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tanggal 8, 11 Mei 2020 Dirut PLN Nandesken, kegiatan KTT ASEAN dirojong ke sistem kalistrikan Flores kelawan daya mampu 105,88 MW Dengamankan kamal lirna listrik, PLN nyagakan 70 unit UPS 35 gardu bagerak, 37 unit genset, serta 180 tilu unit kendaraan operasional Terima kasih hari ini kami tim PLN bersama dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur disini hadir Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laiskodat kami bersama-sama mempersiapkan sistem kelistrikan dalam rangka mendukung KTT ASEAN yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo kami pertama mempersiapkan kondisi dari seluruh pembangkit kami baik itu dari stok bahan bakarnya pembangkitnya kami pastikan dalam kondisi yang sangat baik kami juga memastikan bahwa kondisi transmisi dan gadu induk kami dalam kondisi yang sangat baik kemudian kami disini memetakan seluruh venue yang ada untuk KTT ASEAN ini ada 19 venue dan kami memastikan bahwa kami membangun namanya sistem zero downtime dan khusus untuk venue-venue kami disana memfasilitasi adanya UPS kemudian ada kami juga membangun sistem yang didukung dengan genset kemudian juga pasokan listrik dari PLN yang sudah berlapis ini termasuk venue untuk tempat KTT ASEAN kemudian juga adanya bandara rumah sakit umum daerah sehingga dalam hal ini kami memastikan bahwa jalannya KTT ASEAN akan berjalan dengan lancar dalam proses KTT ASEAN ini akan ada 282 mobil listrik untuk mendukung adanya transisi energi ditambah 89 mobil listrik untuk operasional nah untuk itu kami menyediakan ada 7 Ultra Fast Charging SPKLU stasiun pengisian kendaraan listrik umum kemudian juga adanya 1 Fast Charging ditambah 100 Home Charging dan kami bekerjasama dengan PAS Pampres sudah melakukan simulasi dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik kami mengerahkan ada 580 petugas kami di lapangan dan kami juga membangun kontrol sistem di mana kami melakukan monitoring secara real time ini dari menit ke menit jam ke jam pihak PLNG nyendekan kasayagan infrastruktur pendukung Sejena kawah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU kernyumpunan kabutuh 282 unit kendaraan listrik delegasi turta pengamanan serta 88 unit kendaraan operasional Yuwana Kurniawan, Bandung TV